assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen di video kali ini Umi mau buat bolu ketan hitam nah mau tahu gimana caranya Umi buat tonton terus videonya ya jangan lupa subscribe like comment channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih yang pertama siapkan wadah lalu masukkan empat butir telur telurnya pakai ukuran sedang dan telurnya suhu ruang ya jangan telur yang baru dikeluarkan dari kulkas tambahkan dengan 150 gram gula pasir 1 sendok TSP atau ovalet atau TBM pilih salah satu selanjutnya mixer dengan kecepatan penuh hingga kental putih berjejak ini saya mixer kurang lebih selama 10 menit tapi tergantung kekuatan mixer masing-masing ya jika dalam 10 menit itu masih kurang boleh ditambah lagi hingga teksturnya benar-benar kental putih dan berjejak kira-kira seperti ini sudah kental putih dan berjejak terlihat mengkilap banget kalau kita tarik mixernya jejaknya enggak gampang tenggelam ya selanjutnya kita hentikan mixernya tambahkan dengan 150 gram tepung beras ketan hitam ini diayak untuk memastikan enggak ada tepung yang menggumpal 50 gram tepung terigu dan 1,4 sendok teh baking powder lalu aduk perlahan menggunakan teknik aduk balik jadi diaduk dari bawah ke atas secara perlahan hingga tercampur rata lalu tambahkan 150 gram tepung beras ketan hitam ini diayak untuk memastikan enggak gampang 50 gram margarin yang dicairkan kalau enggak ada margarin boleh menggunakan 150 gram minyak goreng 2 sendok makan santan kental lalu aduk lagi menggunakan aduk balik atau aduk lipat seperti ini secara perlahan diaduk dari bawah ke atas hingga semuanya tercampur rata pastikan tidak ada endapan dari margarin yang belum tercampur rata ya karena kalau enggak tercampur rata nanti bolunya bisa bantat sebelumnya saya sudah siapkan loyang ini loyangnya sudah saya olesi olesan yang saya gunakan ini namanya karlo ya jadi karlo itu terbuat dari 1 sendok makan minyak goreng 1 sendok makan mentega dan 1 sendok makan tepung terigu tapi kalau enggak mau menggunakan karlo teman-teman bisa menggunakan margarin yang diolesi kemudian ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis jadi sesuai selera aja ya tapi kalau menggunakan karlo nanti bolunya itu enggak lengket dan gampang untuk dikeluarkan dari loyang cetakan selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu hentak-hentakan beberapa kali agar rongga udara yang terperangkap itu bisa keluar sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 15 menit menggunakan suhu 150 derajat celcius lalu ini dipanggang kurang lebih selama 35 hingga 40 menit sampai matang ya atau tergantung oven masing-masing setelah 35 sampai 40 menit ini sudah matang ya bolunya bisa kita angkat ini bisa juga dikukus jika dikukus itu kurang lebih selama 40 menit dalam keadaan masih panas ini bisa kita langsung lepaskan dari loyang cetakan di lepaskannya juga gampang banget langsung copot gak ada yang lengket di dalam loyang biarkan hingga sedikit hangat setelah sedikit hangat bolunya bisa dipotong pastikan pisau yang digunakan itu cukup tajam ya sehingga nanti hasil bolunya itu mulus tetap cantik enggak mudul-mudul ya hmm selamat menikmati nah ini dia bolu ketan hitamnya udah jadi sekarang saya mau cobain dulu bagian luarnya itu kering tapi bagian dalamnya tetap moingis tetap lembab bisa dilihat ya teksturnya beneran lembut banget jadi kayak spons gitu tapi teksturnya lebih kasar rasanya enak lembut manis gurih berasa ketan hitam kertas kertas gitu ini enak banget rasanya enggak ngebosenin sama sekali jadi luarnya itu garing tapi dalamnya tetap lembut dan enak banget kalian wajib coba ya semoga berhasil teman-teman semuanya nah agar video ini lebih bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian ya jangan lupa subscribe like, komen, channel youtube Mize dan Kitchen terimakasih sudah menonton sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum